Kementerian Sosial mengirimkan bantuan untuk korban bencana tanah longsor di Kebupaten Serasan atau di Serasan, Kebupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun pengiriman bantuan ini terkendala jarak lokasi bencana yang jauh dan juga membutuhkan waktu tempuh 17 jam perjalanan. Bantuan dari Kementerian Sosial untuk korban bencana tanah longsor di Kebupaten Serasan, Natuna, disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Diperkirakan bantuan baru akan sampai di Natuna hari ini, perjalanan melalui jalur darat dan laut memakan waktu sekitar 17 jam. Bantuan ini meliputi kasur, makanan, tenda, serta obat-obatan. Hari ini Saudara Risma akan berangkat ke Natuna untuk meninjau langsung bantuan yang akan disalurkan kepada para korban. Pak Rektor menyampaikan untuk... Itu jaraknya itu 17 jam kita menggunakan kapal dari Natuna. Saya posisi di tengah laut ini. Mungkin nanti malam dia akan datang, berangkatnya tadi malam 17 jam kalau kita hitung. Mungkin sekarang masih di laut dia. Insya Allah nanti besok saya akan berangkat, tapi dari Pontianak saya berterbang pakai helikopternya Pak Kapolda Kalimantan Barat ke Pulau Serasan.